Halo guys, kembali lagi sama gue, Valenzo Ananda Karena gak semuanya mungkin ya, karena ya terbatas juga waktu Jadi gue bakal jawabin beberapa pertanyaan dari kalian Sebelum gue melanjutkan video ini, jangan lupa buat di like, di komen, di share, dan di subscribe Bantu cepetnya channel gue untuk meraih ke 100.000 subscriber guys di tahun ini Jangan lupa buat follow instagram gue di atvalenzoananda atau ada linknya di description di bawah Terima kasih buat kalian yang udah nanya-nanya, Q&A, spesial 20.000 subscriber di postingan instagram gue guys Kita bakal jawabin cepet-cepet video ini karena supaya waktunya gak kelamaan guys Oke, gue langsung ngecek di scroll instagram guys ya Pertanyaannya pertama yaitu dari jambi.galo Oke, dari pemegang akun jambi.galo nanya guys Rencana apa yang bakal abang beli pertama kali pake uang adsense? Oke, pertama kali gue beli pake uang adsense Insya Allah ada barang sesuatu yang gue suka guys Yang seperti kayak gue udah bilang di video-video sebelumnya Gue bakal beli barang ini yang sangat berguna untuk gue Ya, kalo misal dibidangin itu elektronik Oke, kita lanjut Next question yaitu dari Last rule underscore raja Bang, kasih solusi dong buat kita-kita yang mau jadi youtuber hits kayak abang Oke, kalo misalnya hits, gue belum hits Oke, gue belum hits Oke, gue mau kasih solusi buat kalian yang mau jadi youtuber Pertama, kalian gak usah hirauin kalo misalnya Bang, gue cuman punya kamera hp nih Bang, gue cuman punya ini nih Kalo misalnya kalian mau liat video gue pertama kali itu Gue pake hp guys Itu pake iphone 5s Itu masih gue ngerekam pake hp guys Itu video pertama kali gue Jadi semua orang tuh mempunyai prosesnya masing-masing Semua orang tuh mempunyai titik terendah dan titik tertingginya masing-masing guys Jadi kalian gak usah malu dulu dengan apa yang kamera kalian punya Selagi kalian punya niat, usaha, dan juga kalian harus berdoa guys Jadi itu adalah kunci Pertama, kalian mau menekuni suatu bidang dan usaha guys Jadi ya kalo misalnya gue mau kasih solusi ya Kalian itu punya niat, usaha, dan doa Jangan peduli dengan kata-kata netizen luar sana yang ngehit kalian Itu kuncinya Next question dari Kucingku Nanti kalo udah 100k Apa yang bakal abang lakuin? Bakal beli apa? Atau ada nazar gitu bang? Kalo misalnya nanti di 100 ribu subscriber Gue bakal Ngadain pertemuan gue dengan subscriber gue Dengan yang berada di kota Jambi juga guys Karena tanpa adanya kalian Tanpa adanya dukungan dari subscriber gue Gue gak sampai ke sekarang ini dan gue gak jadi apa-apa gitu guys Jadi gue mau berterima kasih kepada kalian Dan ya gue bakal ngajakin kalian ketemuan Jadi kita bakal seru-seruan bareng guys Itu rencana gue ya Kalo misalnya nazar gue Gue belum kepikiran nazar gue sampai ke 100 ribu subscriber Mungkin di Q&A selanjutnya Kalo misalnya kalian ada yang nanyain nazar lagi Mungkin gue bakal tau apa yang bakal gue nazarin di 100 ribu subscriber guys Oke next question dari Miki Lukman Abang suka makanan apa? Oke kalo makanan Pagi nasi gemuk, siang nasi bungkus, malam nasi uduk Itu 3 makanan favorit Oke next question dari Fikri Haikal Bagaimana secepat itu mendapatkan subsnya bang? Oke bagaimana secepat itu mendapatkan subsnya? Karena gue belakangan ini sering upload hampir tiap hari guys Jadi gue usahain misalnya nih Gue ada waktu renggang Atau ada waktu luang untuk buat video Atau ada waktu luang untuk ngedit Atau ada waktu luang untuk upload Jadi gue selalu upload guys Jadi kurang lebih kayaknya seminggu tuh 5 atau 6 kali gue upload video guys Jadi mungkin itu yang nyebabin gue juga bisa secepat ini naik subsnya Dan juga dengan video-video yang kadang-kadang Video-video yang viral gitu Kadang-kadang yang gue reaction atau gue bikin gitu Oke guys next question dari Anggun Dini Setiawati Pernah botak gak? Oh iya gue belum pernah botak Tapi waktu kecil pernah Oke soalnya dari Kapan mau collab sama Glenn Julliver bang? Oke Kalau misalnya kalian mau nanyain gue collab sama Glenn Julliver Guanya belum ada waktu juga Karena gue lagi hampir seminggu kuliah Terus juga gue ngejar target fitness, nge-gym Dan juga gue ngejar target hampir upload tiap hari Jadi ngedit terus Dan juga Glenn Jullivernya juga masih sibuk Dan juga kita belum sama-sama punya waktu Yang pas untuk kita berdua tuh sama-sama ketemu gitu guys Secepatnya kita bakal collab guys Jadi tungguin ya video gue collab sama Glenn Julliver guys Oke next question dari Nura Damayang Awal mula jadi youtuber itu iseng-iseng Atau sempat terinspirasi dari seseorang gitu? Awal mula jadi youtuber Gue bukan iseng-iseng Gue terinspirasi dari Chandra Leo Karena gue tuh masuk ke dalam Jambi Feedgram Jambi Feedgram itu adalah Jambi Video Instagram gitu guys Jadi untuk video-video Instagram Dan yang buat Indofitgram itu adalah Chandra Leo Jadi gue sempat ketemu sama Chandra Leo Di Indofitfest 2019 Dan juga ketemu sama youtuber-youtuber yang lain Kayak Skininicia24 DavidBeat Team2one Akifinanggara RezaArab Dan semua-semua youtuber-youtuber legend di Indonesia Gue ketemu semua Jadi gue ada niatan untuk menjadi seorang youtuber Karena mungkin ini bidang gue Mungkin menurut gue ya Dan juga gue suka dengan berkarya di Bikin-bikin video kayak gini guys Jadi ya itu adalah salah satunya Kasih saran dong buat temen-temen yang ingin jadi youtuber Tapi gak berani Nah saran cepet dari gue ya Buat temen-temen yang ingin jadi youtuber Tapi gak berani Kalau misalnya kalian mau jadi youtuber Kalian tuh harus anti dengan kata orang lain guys Jadi apa menurut kalian itu benar Kalian lakuin Kalau misalnya kalian menurut kalian itu Gak salah Kalian ambil jalan itu Jangan takut ambil keputusan Jangan takut untuk melakukan sesuatu hal yang Diluar kemampuan kalian Karena sebenarnya itu Batas limit kalian itu adalah diri kalian sendiri Jadi kalau misalnya kalian membatasi diri kalian dengan Ah gue gak bisa kayak gini Ah gue gak berani kayak gini Berarti kalian tuh udah dibatasi dengan diri kalian sendiri guys Sebenarnya kalian tuh lebih dari itu Jadi karena kalian membatasi diri kalian Jadi kalian takut untuk mengambil keputusan sesuatu Dan juga takut untuk melakukan sesuatu gitu guys Jadi jangan lampaui diri kalian Jangan takut dan ya Ambil keputusan kalau misalnya Menurut kalian itu benar Oke Oke next question dari Justina DLMTH Awal mula terinspirasi dari siapa sih bang Buat jadi youtuber Dan kenapa harus jadi youtuber Kenapa gak profesi yang lain Abang kan ganteng tuh Kenapa gak jadi model aja Atau jadi pakpol gitu Postur tubuh abang kan mendukung Oke Kayak gue bilang tadi Terinspirasi dari Banyak youtuber Ya tapi youtuber youtuber jaman dulu Bukan youtuber tuh Youtuber yang sekarang ya Kayak Tim Tuas Indonesian Kevin Anggarar Raditya Dika Dan juga Casey Nistat Kalau misalnya youtuber luar ya Casey Nistat Gue transferasi dari mereka Sebenarnya youtuber ini hobi guys Bukan pekerjaan Jadi menurut gue ini hobi Gue berkarya di youtube Jadi ini bukan gue Untuk pekerjaan utama gue Bukan ini Jadi jangan dipatokin Kalau misalnya youtuber ini Sebagai profesi youtuber gitu Ini sebagai hobi aja guys Dan abang kan ganteng tuh Ngapa gak jadi model aja Atau jadi pakpol gitu Oke kalau misalnya Diseru jadi model Gue udah ditawarin banyak Gue bukannya Gimana guys ya Maksudnya Gue tuh udah pernah sempat Ditawarin jadi model Khususnya di kota Jambi Cuman gue tuh gak suka guys Gue tuh gak tertarik Dengan dunia modeling gitu Atau dunia-dunia Kayak catwalk fashion show gitu Gue gak suka banget guys Gue paling anting Kayak gitu-kayak gitu guys Sumpah Gue gak tertarik Dengan dunia-dunia model Dan kenapa gak jadi pakpol gitu Postur tubuh banget mendukung Oke dan juga itu bukan Dunia gue guys Karena gue tuh Bukan orang yang suka dididik Secara militer gitu guys Next question dari Bening Putri C underscore Kira-kira konten selanjutnya apa bang Oke konten selanjutnya Masih banyak konten-konten gokil lainnya Jadi buat kalian yang mau nyarinin gue Buat konten apa selanjutnya Silahkan komen di bawah Gue sebenernya bikin konten tentang apa Oke next question dari Alimin Papa Jawa Mama Aceh Kok tinggalnya di Jambi Nah mungkin dari kanan juga banyak yang nanya-nanya kayak gini Papa gue tuh Jawa Mama gue Aceh Kenapa gue tinggal di Jambi Karena Ya Sama-sama merantau gitu guys Jadi sama-sama yang dari Aceh ke Jambi Yang dari Jawa ke Jambi Jadi sama-sama Dapat pekerjaan di Jambi Dan juga Karena lapangan pekerjaan di Jawa itu Dulu tuh mungkin Atau di Aceh itu Dulu mungkin Susah gitu guys Oke next question dari Wulan underscore Bang makan berapa kali sehari Oke makan berapa kali sehari Sarapan Jam 10 makan lagi Siang makan lagi Sore makan lagi Malam makan lagi Kurang lebih 5-6 kali sehari makan Oke next question dari Michele.chan18 Umur berapa baru mau nikah Wah udah nanyain nikah nih Oke kalau misalnya gue ditanyain tentang nikah Gue mau nikah umur 23 atau 24 atau 25 Jadi kisaran antar dari 23 sampai 25 Oke next question dari Cornelis Arianto 18 Bang dulu kecil nakal gak? Ya nakal lah Siapa yang dulu dari kecil langsung kayak Wah dia langsung baik orangnya Langsung taat Langsung ramah Langsung kayak gini Kayak gini ya Maksudnya semua orang tuh punya Nakalnya masing-masing Punya porsi nakalnya masing-masing Oke next question dari Iya plus mana kosong pan Bang suka duka dalam mengurus channel Oke suka duka dalam mengurus channel tuh Banyak sekali Sukanya Sukanya kita bisa Gue bisa berinteraksi dengan kalian semua Melalui sebuah video ini Dan juga gue bacain komenan-komenan dari kalian tuh Banyak yang suka dengan video-video gue Dan ya kayak mendukung gue terus Super gue terus Dan juga di instagram juga banyak yang mendukung gue Jadi sukanya itu Kita tuh mendapatkan impact dan effort Dari video yang kita buat Bisa berinteraksi dengan para subscriber guys Dan juga sukanya yang paling terakhirnya itu Mendapatkan gaji dari sebuah hobi guys Itu adalah sukanya Dan dukanya juga banyak banget guys Dukanya itu kita harus kehilangan waktu kita Ngerelain waktu tidur Ngerelain waktu main Karena kita harus buat video terus Kita harus ngedit selama kurang lebih minimal 3 jam sehari Terus kita harus upload Mikirin konten-konten selanjutnya Kadang misalnya kita membuat video Tapi gak diterima dengan masyarakat yang lain Dengan orang-orang yang lain Jadi kita dihujat Di-hate Jadi banyak banget dukanya guys Karena gak semulus itu Menjadi seorang youtuber besar itu Gak semulus itu jalannya gitu guys Jadi sukanya banyak Dan dukanya juga banyak guys Oke guys mungkin segitu aja Gue jawabin pertanyaan dari kalian semuanya Karena juga terbatas sama waktu Karena gue gak mau jawabin semuanya Karena terlalu banyak Dan juga mungkin nanti Kalian bosen nontonnya gitu guys Terima kasih buat kalian yang udah nanyain Q&A special 20 ribu subscriber Mungkin selanjutnya di 30 ribu subscriber Nanti gue bakal adain Q&A lagi Jadi buat kalian yang mau nanya-nanya di Q&A selanjutnya Kalian bisa follow dulu di Instagram gue Di atvalinzonanda Atau ada linknya di description di bawah Itu adalah beberapa pertanyaan dari yang kalian tanya Dan gue udah jawabin semua pertanyaan kalian Dan semoga kalian bisa mendapatkan informasi Dan juga impact di dalam video ini Impact positif di dalam video ini Dan segitu aja video dari gue Jangan lupa buat di like, di komen, di share, dan di subscribe Dan juga tekan tombol lonceng Supaya kalau misalnya gue upload video Kalian bisa langsung notifnya langsung masuk ke alp kalian semua guys Dan juga jangan lupa buat follow Instagram gue Di atvalinzonanda Atau ada linknya di description di bawah Terima kasih gue udah nonton dari awal sampai habis video ini Sampai ketemu di video selanjutnya Dan ya bye Peace out Peace out